selamat menikmati bareng-bareng yuk tepuk BDR belajar dari rumah menyenangkan mengasihkan hei semangat hei hei semangat hei hei semangat tepuk BDR tetap sehat tetap sekolah tetap belajar sekarang teman-teman sudah pakai semangat ya sudah siap untuk belajar teman-teman kali ini kita akan belajar tentang Pancasila waktu di semester 1 kita sudah pernah ya belajar Pancasila ya teman-teman nah sekarang kita ingat lagi yuk Pancasila bunyinya seperti apa sih teman-teman masih ingat kan Pancasila 1. ketuhanan yang maha isa 2. kemanusiaan yang adil dan beradab 3. persatuan Indonesia 4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tadi bunyi Pancasila ya nah sekarang lebih tepatnya kita akan belajar Pancasila sila ketiga Pancasila persatuan Indonesia teman-teman masih ingatkah apa simbol ketiga sila Pancasila ya benar sekali simbolnya adalah pohon beringin ternyata pohon beringin dipilih karena memiliki makna loh teman-teman makna pohon beringin pohon beringin memiliki akar tunggal panjang dan tumbuh sampai ke dalam tanah menggambarkan persatuan dan kesatuan Indonesia kemudian pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar kemana-mana melambangkan Indonesia memiliki latar budaya yang bermacam-macam kemudian pohon beringin besar dapat digunakan untuk berteduh maknanya bahwa negara Indonesia memiliki fungsi untuk bernaung dan berteduh bagi rakyatnya sekarang sudah lebih tahu ya kenapa pohon beringin dipilih menjadi simbol sila ketiga karena ternyata memiliki banyak makna ya kemudian bagaimana ya teman-teman kita menerapkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari nah ibu kasih contoh ya yang pertama bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, adat, dan istiadat artinya pada saat kita bermain kita tidak boleh ya pilih-pilih temannya teman-teman jadi kalau bermain walaupun berbeda suku, adat, agama, ras kita harus tetap bersatu kemudian menghargai perbedaan pendapat dalam kelompok yang ketiga mementingkan kehidupan bersama dalam bermasyarakat mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kemudian menjalin persatuan dan kesatuan dalam masyarakat sekarang silahkan teman-teman boleh buka buku tema 6 ya halaman 83 pada bagian atas ayo membaca yuk teman-teman kita baca bareng-bareng ya simbol sila ketiga Pancasila Huda dan teman-teman akan menjungguk Herman sepulang sekolah Nisa membawa donat buatan ibunya mereka berbeda suku tetapi mereka hidup rukun perbedaan mereka sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia ayo kita cermati bacaan di atas ya dari bacaan di atas perilaku apa saja yang sesuai dengan sila ketiga yang pertama Huda dan teman-teman sudah menyunggung Herman sepulang sekolah yang kedua Nisa sudah mau berbagi donat buatan ibunya yang ketiga mereka berbeda suku tetapi mereka hidup rukun nah teman-teman itu tadi contohnya ya kemudian coba untuk tugas hari ini teman-teman berikan contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga Persatuan Indonesia ya kemudian tugas yang kedua silahkan teman-teman gambarkan pohon beringin kemudian boleh teman-teman kasih warna ya selamat mengerjakan terima kasih untuk semangat hari ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton